Siapa sih yang tak kenal Adipati Dolken? Artis tampan satu ini banyak digemari dari kecakapannya dalam berakting. Nah, kalau sahabat Nova suka Adipati Dolken dalam aktingnya yang mana nih? Nah, kali ini Nova akan memberikan deretan peran Adipati Dolken yang bikin jatuh cinta. Film apa saja ya sahabat Nova? Tapi sebelum itu, like dulu ya video ini dan subscribe YouTube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Menjadi seorang artis yang banyak digemari, Adipati Dolken ternyata sudah membintangi banyak film nih sahabat Nova. Dan kira-kira film mana nih yang sukses membuat sahabat Nova jatuh cinta dengan Adipati Dolken? Yang pertama, dalam film yang merupakan adaptasi dari novel karya sahabat di Joko Damono ini, Adipati berperan sebagai pemeran utama loh sahabat Nova yang memiliki nama Sarwono. Adipati beradu peran dengan fellow Feveksiani. Beberapa adegannya sukses bikin baper. Sahabat Nova salah satunya yang baper tidak? Yang kedua, peran Yudis di film Possessive 2017. Possessive merupakan film drama psikologis yang ditulis oleh Gina Esnur. Dalam film ini, Adipati berperan sebagai anak pindahan bernama Yudis di sekolah Lala yang diperlankan oleh Putri Marino. Keduanya akhirnya berpacaran namun hubungan mereka tidak sehat dan possessive berlebihan nih sahabat Nova. Kira-kira ada gak sahabat Nova yang jatuh cinta dengan peran Adipati Dolken dalam film Possessive ini? Yang ketiga, Adipati Dolken pun memerankan Dito dalam Teman Tapi Menikah pada tahun 2018. Dalam film Teman Tapi Menikah, Adipati Dolken beradu peran dengan Vanessa Prescilani, sahabat Nova. Adipati sukses memerankan Dito Perkusin. Karena film ini, Adipati berhasil memenangkan pemeran utama pria terbaik di ajang Festival Film Indonesia 2018 loh sahabat Nova. Nah, selain dalam peran film romantis, ternyata Adipati Dolken juga pernah berperan sebagai kasino di film WarCop DKI Reborn tahun 2019. Film WarCop DKI Reborn telah tayang sejak 2019 lalu. Dalam film ini, Adipati berperan sebagai kasino bersama dengan Randi Dadista sebagai Indro dan Aliando Sheriff sebagai Dono. Adipati sempat mengaku kesulitan loh memerankan kasino di film ini. Dari 4 film ini, kira-kira film mana nih yang sukses membuat sahabat Nova jatuh cinta dengan Adipati Dolken? Share di kolom komentar ya sahabat Nova. Dan jangan lupa juga like video ini serta subscribe youtube channel Nova supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!